Menaiki becak diiringi musik angklung, Capres dan Cawapres nomor urut 01 dan 02 minggu pagi menyusuri Jalan Selamat Ria di Solo, Jawa Tengah. Tepatnya di kawasan Car Free Day. Eits, jangan salah dulu. Ini bukan Capres Cawapres sebenarnya. Ya, acara ini memang digagas bahwa seluruh kota Solo untuk mengajak warga ikut berpartisipasi dalam pilpres mendatang. Sosialisasi ini pun mendapat tanggapan positif dari warga. Enggak banyak melihat sosialisasi pemilih itu sangat senang. Dengan adanya kayak gitu, kita sebagai pemilih harus bijak, tidak boleh. Tidak boleh, sama pendukung itu ya memang punya dukungan masing-masing, tapi tidak boleh terpecah hanya karena beda pemilih. Dengan sosialisasi ini, Bawaslu mengajak masyarakat agar ikut aktif mengawasi jalannya pemilu. Bawaslu dari awal memang kemudian ingin melibatkan semua stegel diri di kota Solo. Baik jajaran masyarakat umum maupun teman kepentingan. Dalam rangka kemudian kita meningkatkan pengawasan partisipasi. Arak-arakan becak Capres dan Capres ini dimulai dari gendengan yang berakhir di Bundaran Geladak, Solo. Bawaslu berharap pemilu kali ini berjalan damai dan penuh kegembiraan. Angga Eka melaporkan untuk NET.